Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kasih sayang, salam kehebatan, salam curiau, salam motivasi Dan yang paling penting, yakin ya kau Oke, apa kabar anda hari ini? Saya doakan anda semuanya sihat-sihat belakang Oke, apa yang paling penting, yakin ya kau Tuan-tuan sekalian, jom kita coba fikir sejenak Apakah yang mengisikah hidupan kita selama ini? Adakah ia terisi dengan sesuatu yang bernilai, berharga, dan amat penting dalam hidup kita? Atau, ianya banyak terisi dengan perkara-perkara yang remeh-temeh Yang tidak penting, perkara yang sia-sia, buang masa, melalaikan, merubikan Atau, kita mengisinya dengan sesuatu yang nampak penting, tetapi sebenarnya tidak juga terlambat penting Dan tidaklah juga terlambat segera untuk dilaksanakan Atau, kita mengisinya dengan sesuatu yang begitu bernilai, begitu berharga, dan amat penting dalam hidup kita? Oke, jom kita lihat analogi yang Pak Boy mau bawa untuk kehidupan kita Analogi ini dapat memberikan gambaran kepada kita Bagaimanakah selama ini kita mengisi ruang hidup kita? Oke, di tangan Pak Boy, hari ini saya ada satu balang kosong Yang menggambarkan inilah kehidupan kita Yang bakal diisi dengan sesuatu Seterusnya, kita ada batu-batu Oke, batu-batu kecil, ada beberapa balang ini Ada batu-batu kecil, ini adalah sebagai gambaran kepada perkara-perkara remeh-temeh yang tidak penting dan mungkin banyak membuang masa kita Seterusnya, satu botol buli Apakah gambarannya? Ini adalah perkara-perkara yang nampak penting Tetapi, rupanya tidaklah terlambat segera Ataupun nampak penting, tapi sebenarnya tidaklah penting Dan seterusnya, beberapa biji bola golf Oke, di tangan saya ada enam biji bola golf Yang menggambarkan perkara-perkara yang amat penting Amat perlu, amat berharga, amat bernilai Untuk kita lakukan dalam hidup kita Oke, jom kita perhatikan analogi Tuan-tuan dan muslan Ini seperti mana saya katakan tadi Ini adalah ruang kehidupan kita Oke, kita tengok Kita isi dahulu ruang ini dengan perkara-perkara tidak penting Kita tengok Kita tengok Oke, kita tengok Ada tiga balang ini Kita tengok Oke, dia sudah terisi Ini gambaran kehidupan kita sudah diisi dengan perkara-perkara yang amat remeh-temeh Tidak penting dan mungkin tidak bernilai Oke, seterusnya tuan-tuan dan muslan Kita isi pula ruang kehidupan kita Dengan perkara yang nampak berfaedah Nampak penting Tetapi sebenarnya tidak Dan kita terlalai olehnya Jom kita tengok Tuan-tuan dan muslan Jom kita tengok Dua perkara yang telah mengisi ruang kehidupan kita Baiklah, sekarang kita isikan pula Dengan perkara-perkara yang penting dalam hidup kita Tadi ada enam biji bola golf Jom kita tengok Bola satu Bola dua Bola tiga Bola empat Alamak Bola lima sudah tidak boleh masuk Apatah lagi bola enam Yang bola empat ini pun hanya dapat masuk sedikit sahaja Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Inilah gambarannya Apabila kehidupan kita banyak diisikan dengan perkara-perkara yang tidak penting Ataupun perkara yang nampak penting Tetapi sebenarnya begitu menelaikan Dan akhirnya Tuan-tuan muslan Perkara yang penting dalam hidup kita Kita tidak dapat isinya dalam ruang kehidupan kita Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Apakah maksud analoginya tadi Maksudnya Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Apabila kita mengisi ruang hidup kita Dengan sesuatu yang tidak berlain Akhirnya Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Kita terlepas banyak perkara-perkara yang paling penting dalam hidup kita Oke sekarang jom kita tengok Apakah akan terjadi Kalau kita isi ruang kehidupan kita Dengan sesuatu yang lebih penting terlebih dahulu Jom kita tengok ya Oke sekarang cuba kita tengok Apakah akan berlaku Kalau kita masukkan bola golf terlebih dahulu Yang melambangkan perkara-perkara penting Yang perlu kita lakukan dalam hidup kita Jom kita tengok Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Masuk semuanya Jom kita tengok Kita masukkan pula Perkara-perkara yang nampaknya penting Tapi sebenarnya tidaklah perlu segera pun Dan mungkin tidak berfaedah pun Dan mungkin melalaikan juga Jom kita tengok Wow dapat semuanya Oke dapat semuanya Wow dapat semuanya Masuk dalam hidup kita Oke jom Sekarang kita masukkan pula Perkara yang mungkin remeh-temeh Tetapi amat menghiburkan Mungkin kenikmatan dalam perkara itu Oke jom kita tengok Tengok tuan-tuan dan muslihan Apa berlagu Dapat masuk keseluruhannya Tuan-tuan dan muslihan Inilah simboliknya Kalau kita mendalui perkara-perkara penting Dalam hidup kita Perkara-perkara lain pun Akan terisi sama Dalam ruang kehidupan kita Maka tuan-tuan dan puan-puan Kita uruslah kehidupan kita Dengan sebaiknya Kita buatlah rancangan yang hebat Buat hidup kita Dan kita pilihlah Aktiviti yang bermanfaat Dan dapat membahagiakan Diri kita Dan juga orang lain Dan jangan biarkan diri kita Terlalai Tergodar Terpesona dengan perkara Yang hanya nampak indah Seronok dan nikmat Tetapi bakal membuatkan diri kita Menjadi tidak bernilai Tidak berharga Dan mungkin mampu menjadi sampah Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian Jom kita isikan kehidupan kita Dengan sesuatu yang begitu penilai Jadikan diri kita begitu berharga Jadikan diri kita begitu penting Dan bermanfaat untuk dunia ini Apapun yang paling penting Apakah tampak pun Yakin jatuh Yes Apa dia Yakin jatuh Orang Terima kasih telah-tuan dan puan-puan Terima kasih telah-tuan dan puan-puan Terima kasih telah-tuan dan puan-puan